Intro Salam jumpa MosaFriends Hari ini kami akan mengunjungi sekolah binabangsa di kota Malang Sebetulnya acaranya adalah Olimpiade Matematika AMO Nanti saya akan jelaskan sedikit ya tentang dunia Olimpiade Internasional Karena banyak banget macamnya kan Bina Bangsa School biasanya disingkat BBS Terletak di gerbang masuk kota Malang dari luar kota Tepatnya di Jalan Ahmad Yani Utara Jalan masuknya kompleks perumahan Riverside Kalau kalian berminat belajar disini Berikut perkiraan biayanya Misal SMP untuk tahun 2023 Uang pangkalnya sekitar 63-85 juta rupiah Sementara uang SPP 76 juta per tahun Atau sekitar 6 juta sekian per bulannya Selain itu juga ada uang kegiatan 5,5 juta tiap tahun Dan uang buku seragam 4 juta rupiah Nah penasaran ya dengan ular raksasa peliharaan sekolah ini Ini Mosa Friends Ular tangga raksasa yang ada di Bina Bangsa School Malang Bahkan ada 3 peliharaan ularnya Ada yang biru, hijau, biru tua, wek 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 Bahkan ular-ular ini kesayangan anak-anak disini loh Asik diajak main katanya Hahaha Kelebihan bersekolah disini menurut saya loh ya Disclaimer 1. Anak akan mahir berbahasa Inggris dan Mandarin 2. Anak siap dokumen dan lain-lain bila mau melanjutkan studi ke luar negeri 3. Kegiatan ekstra kurikulernya banyak dan menarik 4. Fasilitas sekolah banyak dan menarik Sedangkan kekurangan sekolah ini Sekali lagi disclaimer ya Ini hanya menurut saya loh ya 1. Siswa yang tidak suka dan tidak butuh bahasa Mandarin akan merasa terbebani Jadi mending jangan memilih sekolah semacam ini 2. Buku seringnya ganti tiap tahun Jadi tidak bisa dipakai untuk adiknya 3. Biaya lebih mahal daripada sekolah rata-rata 4. Lokasi agak jauh dari tengah kota Jenjang pendidikan yang ada di Bina Bangsa School Lengkap dari mulai paut, TK, SD, secondary atau SMP, dan junior college atau SMA Kurikulumnya menggunakan kurikulum Singapura Ujiannya ada yang internasional Yaitu IGCSE Atau singkatan dari International General Certificate of Secondary Education Apa gunanya ujian semacam ini? Sertifikat hasil ujian ini bisa diterima di luar negeri Khususnya kalau mau mengelanjutkan SMA atau high school di luar negeri Karena ujian ini adalah produk dari University of Cambridge Dari negeri Inggris Lalu ada ujian internasional yang kedua Yaitu A Level Sama juga dari Cambridge University Kalau yang tadi ujian IGCSE itu di level SMA kelas 2 Nah, kalau ujian A Level ini pada waktu SMA kelas 3 Apalagi sih ujian ini Ujian ini semacam ujian penyetaraan Untuk bisa langsung daftar ke universitas di luar negeri Mosafrance Contohnya Untuk daftar ke Harvard, Oxford, dan lain-lain Tapi nilai minimumnya harus A atau B lu ya Jangan C, itu buat vitamin aja Nah, ini semua yang membedakan utama International School dengan sekolah yang nasional Seperti yang pernah kamu dengar Banyak jenis olimpiade internasional Tapi, yang saya mau bahas disini Khususnya matematika Salah satu olimpiade matematika yang terkenal adalah dari Singapur Ternyata ada organisasi yang membawai semua itu bernama SIMCC Singkatan dari Singapur International Mad Contest Center Dengan Instagram At SIMCC Indonesia Gambar ini menjelaskan produk dan jalur bapak penyisian lomba Sampai kita bisa join lomba di Singapur Contohnya Lomba matematika ada tiga macam Amo, Sasmo, dan Singamet Pemenang top 20% dari Amo dan Sasmo bisa ikut bertanding di It'smo yang biasanya di Bali Pemenang top 40% dari Amo dan Sasmo bisa melaju ke lomba Simok yaitu di Singapur Sedangkan Singamet ada finalnya tersendiri yaitu Singamet Global Final Yang terbaru adalah SIMCC juga menawarkan BMT Yaitu lomba matematika Berkeley yang akan diadakan secara online pada 26 November 2023 Sedangkan yang akan saya ikuti hari ini adalah Amo Offline American Mathematics Olympiad Yaitu di School Center yang ditunjuk di tiap kota Ada juga yang versi online Hasil pemenang akan diumumkan sekitar satu bulan kemudian Karena penilaian akan diadakan di Singapur Sekian dulu Mosa Friends Jangan lupa subscribe-nya ya Supaya kamu tidak ketinggalan school tips dan school tour lainnya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe-nya